Terima kasih sudah kembali lagi ke channel saya lagi ya Semoga yang sedang nyimak hari ini Diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang lahir dan batin Dan semoga dilancarkan Segala rezekinya dari rezeki yang halal dan barokah ya Amin ya Allah ya robbal alamin Kita simak lagi videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah jadi seperti janji saya di video kemarin ya Akan melanjutkan lagi videonya Dan untuk yang baru gabung Terima kasih sudah menyimak lagi Ini saya akan mengobras di bagian depan baju patayat Ini saya mengobrasnya tidak dipaskan ke motif ujung saluran baju patayatnya ya Dan kemudian seperti biasa saya akan mengganti dulu sepatunya Dengan sepatu sebelah Karena kali ini saya akan memasang slating Jepang Dan cara memasang sepatunya kita setelkan dulu dari baut yang ada di dalam kepala mesin ini Dipaskan si jarumnya ke sepatunya Ini salah satu slatingnya Kebetulan disini saya tidak ada slating yang pendek Jadi pakai yang panjang Nanti saya akan potong ya Si slatingnya Nah disini saya akan pasangkan di bagian sebelah kanan dulu Untuk arahnya seperti ini Ini untuk pengarahan pasang slatingnya seperti ini Nah disini dan nanti saya ujungnya akan potong Dan untuk yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan dari notifikasi video terbarunya ya Karena saya akan lanjutkan lagi share ya ke teman-teman Tentang seputaran tentang menjahit lagi Dan jika ada yang tidak paham Bisa ditanyakan di kolom komentar ya Seperti itu ya informasi dari saya Dan jangan lupa like ya Ada tombol jempol di bawah video ini Jangan lupa klik ya Ini motifnya tadi saya hampir kurang sama ya ini Tapi tidak apa-apa ya Dan pemasangan slating Dan pemasangan slating walaupun sudah dipideokan ya Di video sebelumnya Di channel saya ini ada cara memasang slating jepang Namun tetap ya disini saya videokan Biar tidak harus bolak-balik ke video sebelumnya Jadi langsung komplit disini Namun untuk cara motongnya Saya dipisahkan biar tidak terlalu panjang untuk durasinya ya Ini saya ganti lagi sepatu sebelahnya dengan sepatu bebek lagi Seperti semula tadi ya Kemudian ini Untuk kantongnya ya Dan kantongnya disini saya pasang cuma satu ya Di sebelah kanan Biar tidak ngobras Biar tidak harus diobras ya ini Ini kantongnya Menjahitnya seperti ini ya Yang bagian luarnya ini di dalam ya Pas waktu menjahitnya Jadi nanti dibalikin Pas bagian luar di dalam Jadi bagian di dalam akan di luar Seperti itu ya Pasti mungkin paham ya Kalau untuk para penjahit Mungkin karena masuk ke video ini Cuma Mau menyamakan saja Untuk pendapatkan Pendapat Para penjahit lain ya Pasti ya Jangan kebingungan Kalau Mau motong baju patayat Kita bisa nyimak dulu dari orang lain ya Seperti dari saya ini Walaupun di video sebelumnya Saya pernah Membuat Cara menjahit baju patayat Namun Waktu itu Saya menggunakan Kancing ya Pas waktu itu Dan bagian tangannya juga Waktu itu dikelim Nah ini untuk pasang kantong Seperti ini Nah ini untuk pasang kantong Kemudian Saya akan Jahit di bagian dalamnya Setik Biar arahnya Ke Alam Dan jahitannya menjadi tambah Kokoh Atau kuat ya Nah saya akan jahit dulu Biar tidak Copot Seperti ini ya Ini bisa ditiru Untuk para Penjahit Karena mungkin sekarang Sudah musimnya ya Paju muslimat dan Matayat Yang sering Kedatangan ke rumah Nah ini Sekarang saya akan Memasang Pundak Ya Menjahit pundak Ini untuk Menjahit pundak Pundak Dan kita akan Sampai Di Menjahit sampingnya Nah Seperti ini Ini bagian Menjahit Samping Bagian samping ya Nah untuk Teman-teman Jahiter Dimanapun berada Yang masih Nyimak Di Video ini Ini Saya hanya Sharing ya Kalau ada Mungkin kesalahan Bisa di Tanyakan lagi ya Ke Saya Dan ini Untuk bagian Kerahnya Saya tidak akan Menggunakan Kerah Namun Ini saya akan Menggunakan Bis ya Nah Ini bisnya Ini kurang lebih 2 cm Setengah Boleh lah Disini Menggunakannya Nanti kita akan Buang saja Ujungnya Lalu Lipatkan Seperti ini Dan Masang Bis Tutorial Cara Masang Bis Ada juga Di video Sebelumnya Nah ini Di Bagian Leher Di bagian Leher Saya Masang Bis Tidak Menggunakan Kerah Ini Biar Mudah Dan Irit Tidak Harus Menggosok Pakai Kain Keras Kalau Gini Kita tinggal Lipat saja Hasilnya Rapi Waktunya Cepat Kalau Pakai Cara Seperti Ini Pasti Para Penjahit Sudah Paham Kalau Pakai Bis Seperti Ini Nah Ini Kita Lipatkan Ke Bagian Dalam Di Seti Kecil Dan Kita Buang Benangnya Biar Tidak Banyak Benang Yang Rantui Di Luarnya Jadi Sambil Digunting Sambil Digunting Benang Yang Bekas Itu Nah Ini Hampir Selesai Pas Di Bagian Leher Nah Nah Ini Selesai Bagian Leher Nah Ini Pengen 20 cm Ya Kata Si Pemiliknya Di video Sebelumnya Pernah Di Perlihatkan Ya Dan Cara Membuatnya Seperti Biasa Kita Klaim dulu Seperti Bikin Kerah Ya Sama Seperti Itu Namun Bedanya Dengan Manset Manset Seperti Di baju Koko Atau Baju Kemeja Itu Ada Simut Muting Ya Namun Disini Tidak ada Simut Muting Seperti Ini Ini Sama Seperti Bikin Kerah Motif Gini Bagus Sekali Ya Kalau Di Baju Wanita Nah Satu Kali Lagi Yang Lupa Untuk Subscribe Jangan Lupa Ya Bantu Subscribe Channel Ini Dan Aktifkan Tombol Notifikasi Itu Tombol Lonceng Jadi Biar Tidak Ketinggalan Kalau Ada Video Terbaru Saya Karena Insya Allah Saya Akan Update Mungkin Dalam 3 Hari Sehari Atau 3 Hari Sekali Ya Maksud Saya Kalau Ada Waktu Lagi Mungkin Saya Akan Terus Update Videonya Nah Ini Bikin Sama Seperti Biki Kerah Ini Satunya Lagi Nah Ini Tangannya Dan Kalau Kita Kebetulan Tidak Punya Sepatu Kerut Ya Namun Disini Saya Pinggirannya Akan Dikelip Dulu Ya Seperti Ini Kelip Dulu Pinggirannya Video Pinggirannya Kelim Dulu Ini Kelim Kurang Lebih Setengah Sentian Ya Boleh Nah untuk tidak punya sepatu kerut ya Untuk teman-teman jahiter yang tidak punya sepatu kerut Bisa dengan cara seperti ini Ini bisa mau dirubah dulu si jalannya mesin Mau di carangan ya Atau jalannya dikencengin Itu bisa Jadi kalau tidak punya sepatu kerut Tinggal narik benang yang ini Yang barusan dijahit Nah seperti ini Kita tarik-tarik sedikit Yang tidak punya sepatu kerut Kita tarik-tarik nih Kita paskan dengan manset yang ada Di bawah kepala mesin ya Nah seperti ini Kita tarik-tarik Ini sudah jadi Tinggal yang satunya lagi Nah ukurannya seperti ini nih Ukuran panjangnya ini pas ya Dan Cara pasangnya Ini paskan dulu yang sebelah sini Ujung ke ujungnya Ujung manset dan ujung tangannya Saya dipaskan ya Kalau untuk bagian ini Nah disini Dikurangi Lihat ya Lihat ya nanti ya Biar tidak salah paham Maksud saya dikurangi itu Tidak dipaskan ya Kalau untuk ujungnya Ceritannya Ini saya akan kerut dulu Ini saya akan kerut dulu Ini tangannya yang Sebelahnya lagi Nah lihat Jadi ujungnya ini Tuh Jadi panjang si mansetnya ya Jadi tidak diipaskan Ini tujuannya nanti untuk Kalau di bajunya Untuk badan belakang ya Untuk ke belakang Arahnya Jadi ini Mengadu Kiri dan kanan Tuh Dijauhkan ya tuh Ini harus mengadu ya Biar ada kiri dan kanannya Dan nanti pas waktu Masangnya Si Yang nonjolnya itu Ke belakang ya Nah Ke belakang Seperti itu Dan mohon maaf Di luar ada Ayam ya Dan kemudian Dijahit lagi Seperti ini Kalau pakai simut-muting Seperti di baju Kemeja ya Yang sering teman-teman Lihat atau di baju koko Itu sangat akan lama ya Butuhkan waktu Yang sangat lama Dan ini Kemudian Saya akan jahit Dijahit Seperti ini Kita jahit Ini dari ujung Lipatan Keliman Pinggir tangan tadi Ini yang satu Yang satunya lagi Sama Nah Kemudian Saya akan Obras dulu Saya akan Obras dulu Si tangannya Setelah diobras Sekarang kita akan Pasangkan Nah Nah ini Kita lihat Di bagian Untuk belakang Dan ukurannya Saya ukurkan dulu ya Panjangnya Takut Kepanjangan Atau Kependekan Tapi mudah-mudahan Tidak Kependekan Kalau kepanjangan Gampang Kita tinggal Potong saja Nah Yang di bagian ininya Yang tadi Saya tunjukkan Ini Masangnya harus Ke badan belakang Kita ambil Bajunya Kita balikin Dulu Bajunya Ambil Badan Belakangnya Nah ini Bagian belakang Nah Pasti Ini ada Ke belakang Kita pasangkan ya Kita jahit Sekarang Kita jahit Dan Si bagian Itunya Harus Mengadu ya Jahitan Dengan jahitan Sambungan Itu harus Mengadu Kita jahit dulu Pasang tangan Karena ini Di bagian Akhir Dan bawahnya Saya belum Diklimkan ya Nanti Saya akan Perlihatkan Ini Durasinya Tinggal 2 menitan Lagi ya Durasi videonya Jadi jangan Di skip Tinggal sedikit Lagi Ini yang Satunya lagi Saya akan Pasang tangan Dulu Ini akan Masang tangan Dulu Baju Patayat Baju Patayat Muslimat Baju Patayat NU Kalau sekarang Musimnya Sedang Banyak Baju yang Kayak gini Nah Yang satunya Lagi Kemudian Saya akan Ganti Sepatu Dulu Untuk Melilit Di bagian Bawahnya Saya akan Ganti Dengan Sepatu Lilit Nah Ini Bawahnya Ini Bagian Bawahnya Saya akan Lilit Dan ini Hampir Selesai Ya Ini Hampir Selesai Tinggal Tunggu Hasilnya Seperti Apa Seperti Bagaimana Dan kita Akan Ke Obras Tadi Tangan Belum Di Obras Ini Tangannya Ya Sekarang Saya Akan Obras Dulu Tangannya Yang Satunya Lagi Saya Akan Obras Dan Kita Coba Ya Ke Pemiliknya Yang Kemarin Saya Ukur Ini Tangannya Jadi Sudah Dipakai Kancing Ya Nah Ini Hasilnya Sudah Bisa Dipakai Dan Ternyata Pas Banget Kata Si Pemiliknya Terima Kasih Yang Sudah Nyimak Dari Awal Sampai Akhir Ini Bajunya Ya Terima Kasih